Cuy, ketemu lagi sama gue di Dea Afrizal channel yang membahas seputar teknologi dan programming Jadi sekarang kebetulan gue lagi gabut jadi pengen ngobrolin tentang React.js Kenapa ngobrolin React.js di tahun 2022 ini? Jadi ini kan tahun baru nih ya, jadi asik banget kayaknya ngobrolin React.js di tahun 2022 Karena banyak banget juga yang nanya di TikTok gue tentang React.js itu apaan dan ngapain dan kayak gimana React.js itu open source ya, Cuy, dibikin sama Facebook Dia tuh open source dan kalian bisa ngapa-ngapain aja lah di React, dia tuh library Kalau ada yang tanya React.js itu apa? React.js itu library JavaScript Yang dibikin untuk membuat sebuah user interface Apakah sama kayak bootstrap bang? Iya bisa dibilang, iya bisa dibilang enggak Tapi ini lebih modern daripada bootstrap Kenapa? Karena kita bisa mainan data binding, kita bisa mainan komponen dan segala macamnya banyak Tapi intinya gue bakal mencoba untuk menjelaskan secara pemahaman gue aja, pendefinisian gue dan opini gue Selama gue pakai React.js dari dulu sampai sekarang gitu ya Biar kalian bisa mendefinisiin juga sendiri versi lu masing-masing lah Lewat penjelasan yang gue jelasin nanti Jadi intinya sejarah si React.js itu dikembangkan untuk ngebikin Instagram waktu itu ya 2011-an atau 2012 gitu untuk bikin Facebook juga WhatsApp juga itu React, semuanya tuh pakai React Frontend-nya, backend-nya ya mana gue tau mereka pakai apa terserah Tapi frontend-nya itu pakai React.js Terus, fakta juga buat kalian bahwa React.js itu bukan cuma untuk bikin website Tapi dia juga bisa bikin mobile apps kayak APK ataupun iOS gitu Pakai React Native, bagian dari React juga Dan React itu library, yes bener banget library Yang artinya, kalau React.js disebut library Berarti dia bisa nempel ke framework-framework yang ada di dunia Misalnya contoh Laravel, CI atau apa Mereka bisa pakai React.js sebagai view-nya mereka View-nya atau frontend-nya atau user interface-nya mereka Laravel kan MVC-based tuh Model, view, controller Controllernya sama modelnya pakai Laravel View-nya itu pakai React.js Jadi itu bisa banget Kalau nggak pakai React.js kan bawaannya Laravel tuh udah ada tuh ya Kayak misalnya template engine Kayak Jed atau Blade Apalagi, gue lupa lah template engine-nya Laravel Karena udah lama nggak main juga Intinya si React.js ini bisa nempel kemana-mana Gitu aja ya Sebagai frontend untuk ngebangun sebuah user interface Di sebuah sistem gitu, oke Nah, sebelum lebih jauh React.js itu ada sintaks bawaannya Bukan bawaan sih Tapi lebih ke sintaks yang biasa dipakai di React.js itu namanya JSX Jadi buat kalian yang sering denger JSX Kurang lebih JSX itu javascript yang membungkus HTML Kalau pemahaman gue ya Kayak gitu Jadi ada kodingan elemen-elemen HTML Yang dibungkus lewat sebuah kelasnya javascript Atau sebuah komponennya javascript Kayak gitu Kalian bisa lihat disini Gue udah buka react.js.org Ini website ofisialnya react.js Dan sekarang udah ke versi 17 ya cuy Kalian bisa cek juga GitHubnya Dan ini open source Jadi kalian bisa pake di setiap projek kalian secara gratis Tish, tish, tish Kayak lah Rafael sama Ini compare-nya ke lah Rafael kenapa? Karena ya deket banget sama kedua-duanya tuh Sama-sama powerful di jaman ini gitu cuy Nah disini ada 3 poin kurang lebih Dari react.js Ada deklaratif, komponen-based sama ini nih Write anywhere Intinya kalau udah dibilang library Ini kan library javascript nih Berarti kita bisa bikin apapun di library ini Library yang artinya Kita gak harus tertuntut ke satu rules Atau dua rules, tiga rules Kalau ini framework Kayak lah Rafael misalnya Kan udah ada rulesnya tuh jelas lah Kalau mau import harus kayak disini gitu foldernya Atau kalau mau pake komponen yang ini Harus disini foldernya Bikin modul baru segini Harus gitu, harus gini Ada, ada panduan Ada SOP-nya kurang lebih Tapi kalau library di react Itu kayak gak ada rules Walaupun ada sintak-sintak rulesnya ada Tapi maksudnya kita disini kayak lebih bebas aja Membangun ruang project kita sendiri gitu cuy Kayak bikin kerajaan lu aja Pake react gitu Makanya mereka nulis disini Write anywhere Nah kalau komponen B Salah satu keunggulannya Yang gue rasain adalah Ketika gue kerja sama tim cuy Itu lebih enak banget Kenapa? Karena lebih terkelola aja Dan bisa dipake reusability-nya tuh enak gitu Misalnya lu bikin satu komponen navbar Navbarnya bisa dikonsume bareng-bareng sama tim lu Di kodingan yang berbeda Kurang lebih kayak gitu Nantilah implementnya yang bakal gue tunjukin juga Disini ada simple komponen Contoh komponen base di react.js tuh kayak gimana Kalau kalian belum tau Ada disini contohnya Tapi nanti gue bakal contohin juga di kodingan gue Ini nih kodingan JSX nih Live JSX Editor JSX nih kayak gini Kalau tanpa JSX tuh kayak begini Return bla bla Create element kayak gini Tapi kalau dengan JSX Kalian masukin elemen HTML Div Terus ntar ke render Muncul lah hello taylor Kayak gini Kurang menarik? Iya Kalau awal-awal sih kurang menarik Tapi ntar kalau udah Lebih dalam tuh sangat-sangat seru gitu Mainan react ya Nah ini salah satu fitur react.js juga Stateful component ya Yang kalian bisa lihat disini Detiknya bergerak full Yang mana kalau di php Seharusnya gak akan bisa Gak akan bisa untuk menggerakkan Ini secara dinamis Secara real time kayak begini Menggerakkan detik ya Kayak beginian Itu gak akan bisa Tetap harus pake javascript juga Makanya kenapa react.js itu Sangat-sangat powerful Karena ya javascript base itulah Cuman ya ada kelebihan Ada kelemahannya juga Laravel punya keunggulannya sendiri React juga punya keunggulannya sendiri Dua-duanya pun punya kelemahannya masing-masing Tapi ini salah satu contoh Stateful component Yang artinya Bisa mainan real time data Lewat sebuah variable State dan segala macemnya Kayak gitu-gitu Disini juga kalian bisa lihat Ada salah satu contoh Aplikasi kecil yang disediain Sama dokumentasi react.js nya Ini kodingannya singkat banget Cuman beberapa baris doang Tapi kalian bisa bikin To do list app kayak begini Dan real time tanpa database Ini salah satu keunggulannya Karena dia mainan virtualisasi DOM Atau manipulasi DOM lah Kurang lebih ya DOM itu dokumen objek model Yang ada di sebuah browser gitu Kurang lebih browser Atau website lah ya Intinya Intinya dia bisa merubah Elemen yang ada di Sebuah website Contohnya 1, 2, 3, 4, 4 Gue tambahin disini 0, 0, 0 Terus gue tambahin Nah Ini bersifat sementara cuy Terus gue tambahin lagi Nah ini bersifat sementara Jadi dia bisa menampung Sebuah elemen baru Dari apa yang lu coding gitu Dan nanti ditampung ke virtual DOM nya Nanti dimunculin lagi Kedepan ketika kita ngasih action Dan ini kalau gue refresh Dia bakal hilang Nah To do nya udah gak ada lagi ya Dan timernya pun dari 0 lagi Kenapa? Karena dia Sifatnya temporary Atau sementara Bukan dari database Tapi dari penampungannya dia sendiri Yang biasa disebut Stat gitu Oke sekarang kita ke contohnya Pembuatan komponen di React.js itu Kayak gimana Seenak apa Biar kalian tau juga Jadi kurang lebih Kayak gini nih Ini misalnya Gue gambarin pake paint nya Dengan gambaran ala-ala Anak kecil aja Gak apa-apa Supaya asik lucu-lucuan gitu ya Karena gue emang gak punya basic Untuk gambar-gambaran cuy Jadi ya Begini aja lah ya Ini misalnya Satu project react apps Atau sebuah website lah ya Ini Di dalam kotak ini Dan di dalam website itu kan Biasa mengandung banyak banget komponen Ada navbar Ada carousel image Ada text Terus ada Card 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 Gitu ya Terus ada footer Kayak gitu-gitu Nah ini salah satu contohnya Pake react.js Itu kita bisa ngekelompokin Semua fiturnya By Komponen Based on component Contohnya navbar Profile Terus forum Keranjang Image Itu komponen yang berbeda Di dalam satu Projectan react.js Fungsinya apa Fungsinya tuh banyak banget Kalian kerja sama timnya Jadi lebih Ter-develop lagi dengan baik Kerjanya jadi lebih cepet Terus ngodingnya lebih enak Reusable juga Terus performance juga Ngaruh banget Nah ini gue contohin salah satu keunggulan React.js yang sangat gue sukai Salah satunya adalah Renderannya Kenapa? Karena kita bisa munculin data Sesuai apa yang kita butuhin Contohnya kayak gini Misalnya disini kan ada notifikasi Facebook nih Gue pengen ke ulang tahun Gue klik ulang tahun Websitenya gak nge-refresh Tapi komponennya yang keluar Terus misalnya ini agama Diklik Websitenya gak nge-refresh Gak nge-reload dia Dia gak nge-reload Tapi Ngasih Renderan si komponennya Misalnya ini gue checklist Langsung minuman Gak akan nge-refresh Dia gak akan nge-reload Tapi dia bener-bener Ngasih yang sesuai kita butuhin Itu salah satu keunggulan Yang gue rasain di react.js Dan ini sangat powerful Dan enak banget gitu cuy Dan juga buat pengalaman Si user Pengguna websitenya Jadi lebih adem Lebih enak gitu cuy Oke sekarang Kita langsung ke contohnya aja Untuk bikin komponen tuh Kayak gimana di react.js Enaknya komponen tuh seperti apa Segampang apa Kurang lebih kayak gini Ini disini gue ada Contoh project kosongan ya Pake react.js Ini adalah main file React.js nya Di app.js Ini yang paling Paling pertama dibuka Bakal muncul ini Ketika webnya launching gitu Ketika webnya di launch Maksud gue Bakal ngebuka navigation bar Yang paling atas Navigation bar ini adalah Komponen yang gue buat sendiri Untuk Mendeklarasikan bahwa Ini adalah sebuah navbar Jadi gue kasih nama komponennya Navigation bar Yang isinya adalah HTML HTML juga kayak begini Cuma dibungkus lewat javascript Gitu Nah ini kan HTML nih formatnya Dan kalau kita running Nanti kita bikin satu komponen baru lah Kita running dulu Tapi sebelum running Di install dulu Karena ini project kosongan ya Jadi install dulu Kalau udah install Tinggal kita npm start Untuk running si react.js nya Oke ini udah ke installnya Modulnya udah masuk React.js nya udah oke Sekarang kita tinggal npm start aja disini Npm start Untuk launch react nya Nah ini udah nyala Dan chrome nya harusnya Nah kayak gini kebuka Tampilan awalnya Pasti cuma ada navigation bar Karena Gue baru bikin komponen navbar Nah ini ada error sebentar Oke ada importan yang salah Tunggu ya gue hapus dulu Oke kurang lebih nih Ini bagian navbar nya udah muncul Kayak begini List kontak Tambah kontak kontak App ini contoh sederhana dari react.js Sekarang kalau misalnya gue bikin komponen baru Dan ini nama folder bebas ya Mau komponen semua apa Serah lu Nama file pun bebas Misalnya disini gue mau bikin introduction Misalnya Introduction.js Terus kita bikin aja javascript biasa Function ya Introduction Kayak begini Terus kayak gini Pake arrow function Ini s6 Kalau gak salah Gue lupa Tapi ya biasa gue kayak gini Kasih return Isinya text misalnya Hello 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 C Kayak gini Terus ini ada paragraf Oke Mantap komponen Komponen yang apa Anjay Anjay Kayak gini aja ya Oke kayak gini aja cukup kali ya Terus tinggal di export Default Introduction Oke Kita udah selesai bikin komponen Di react.js Komponen yang isinya adalah sebuah introduction Untuk website kita Nah Kalau kita save itu gak akan muncul apa-apa disini cuy Karena belum kita panggil Caranya tinggal panggil aja di main file yang kita punya Di app.js nya Disini import dulu Import introduction Udah langsung kan From component introduction Dari yang tadi ini Terus Kalian Masukin komponen ini ke Bawahnya navigation Ini belum di styling ya Jadi maaf kalau jelek Kayak gini Jadi kita punya dua komponen Di dalam sebuah Project kecilan ini Ada navigation bar dan introduction Jadi pas di running Kurang lebih kayak gini Oke mantap Komponennya Cuman agak ketutup Berarti kita kasih sedikit margin aja Pake data binding sedikit ya Margin Sama dengan 100 Misalnya gini Begini ya cuy Tuh Oke jadi menurut kalian kayak gimana React.js boleh komen di bawah ya Sampai jumpa di bawah ya